Begitu, ada anak kena sama gue tawaran nih, ketangkep, jatuh, itu paling gue komain doang. Karena gue pikir apa? Kalau mati, pasti pilih gue yang dipanggil. Udah menang pun udah cukup, berarti kekuatan lu cuma segitu, ini udah. Kalau mati-matiin lu gampang. Kecuali nyari lu sama, kayak Rijet. Kecuali nyari lu sama, kayak Rijet. Mendingan ngebasis, malah ngelekin nantinya. Apalagi dia ada, ada, anak malah boleh bilang, ya pasti ngelekin dia. Jangan coba ngikut doang, nggak ikut basis, korban bolehkan. Oke nih, lu kan katanya dari SMP nih, berdua nih Ayah. Dan gue nggak tahu nih, dua-duanya karakter lu berdua apa, atau sifat lu apa. Nah, kalau kita ngomong dari pendapat diri sendiri, karena nyombong kan? Sendingan, dua sisi gue tanya satu-satu, pendapat lu tentang Rijet apa nih? Kalau dia, emang hobinya ribut dari dulu. Dari SMP? Dari SMP, tawaran dia hobi. Sampai katanya kampungannya terkenal banget juga ya? Iya, dari zaman SMP, orang STM ribut, dia masih pakai celana SMP, ikut tawaran. Oh, jadi memang dari dulu memang Rijet tuh jatuh ya. Apalagi, hobinya ya salto. Dari truknya teronton, bisa salto ke bawah. Oh iya bener, gue kadang-kadang anak alamnya cerita non Rijet, non Rijet, non Rijet, salto. Sampai dijadiin duit sama dia. Maksudnya? Gue mau lihat gue salto nggak? Salto dia di sekolahan juga. Oh, di truk juga, memang gede-gede di salto. Iya, kalau lagi mau tempur nih salto dia. Berarti anak-anak yang bilang bawa kelewang sambil satu itu benar? Benar. Emang dia hobi kayak Jetri gitu. Ya kan? Kaya film-film ceritanya nama Rijet. Jetri. Salto lah dia tuh. Di situ. Berarti keperibadannya memang dia batu ya? Emang. Ribut dia hobi. Yang sisi baiknya apa nih? Sisi baiknya sosialnya tinggi sebetulnya. Hmm. Nah. Jadi ini ya, respect ke anak-anak ada di kelas juga? Sangkatnya juga ngargain banget ya? Ngargain banget gitu. Yang tahu jiwa dia ya itu. Sosialnya tinggi gitu aja. Kabangannya ada? Hormat dia. Oh. Cuman tuh kalinya nyolek. Besok. Gue nggak bisa ngomong dah. Nah Rijet. Kan tadi di Akobe ini ngomongin lu tentang lu. Ternyata lu kayak gini-gini. Dan gue baru tahu sifatnya. Pribadiannya kayak gitu. Nah. Pendapat lu tentang Akobe ini gimana? Karena lu kan sama-sama mulu nih berduanya. Iya. Dari SMP. Dari SMP ya. Dan dia tahu karakter lu banget. Dan lu tahu karakter dia. Iya. Gimana pendapat lu? Pokoknya dia. Serangan juga kata lu? Iya. Emang-emang ngomongin gitu. Iya. Jelas-jelas pek. Iya kan. Tapi orangnya jujur baik. Tapi. Enak. Buat bergawalnya. Buat bersahabatnya salit lah. Lu sudah gitu. Lu bisa ngomong nggak? Kalau. Tauran-tauran suka ikut. Iya. Suka ikut. Iya. Tapi cewek juga ikut juga. Jangan ngomongin itu ya. Iya. Tapi taurannya ikut juga. Oh gitu. Makanya dia. Dari SMP. KSTM. Nggak lepas sama gua. Tandem lu ya. Gitu. Tandem lu ya. Sampai sekarang. Udah lulus. Masih. Sampai mancing di sini. Sampai mancing di sini. Baiklah dia. Baik ya Zimbal ya. Teman. Kan. Kan. Selama lu. Di SMP kan. Seringnya. Ribut lah. Inilah. Itulah. Ini gak sih. Ada gak sih ya. Luka di jalur. Lu berdua. Dari Akoben dulu. Kalau gua. Kebetulan. Alhamdulillah. Belum pernah ya. Tegbal. Enggak. 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 Berarti itu mau jalan lu. Lihatnya mau jalan lu. Lihatnya mau jalan dua krek. Cuman yang gak tuh misah. Lewat Tekno. Iya. Lu lewat. Gue lewat depan Bipuri. Oh. Langsung luar kita. Iya. Yang mana ketangkep lu. Yang teronten lu. Yang teronten kita ya. Yang teronten kita ya. Yang ada Bipuri. Lihatnya sama gua ya. Iya. Tentunya. Jadangnya dimana? Jadangnya pas di Cilengkang ya. Iya. Cilengkang di jiring. Itu udah lewatin Bipuri berarti? Lewatin Bipuri. Kemudian tahunan lu bener-bener nyari masalah lu ke Bipuri terus ya? Ya iya. Emang gue sering lewatin. Oh lewatin gue ya. Bukan nungguin mereka malam. Enggak. Maksudnya memang mantekin di BSD. Di BSD. Oh. Jadi memang arah. Kebanyakan Bipuri dulu tuh. Kalau BSD juga banyak ya? Di BSD. Kebetulan. Intel ya. Pakai motor. Dua orang. Dua orang. Udah lepasin tembakan lagi. Airnya digiring tuh mobil. Kan harusnya lu bisa lari-lari. Lu gak lari sesangging kompaknya lu tahunnya lu? Gimana? Ngomel beceng semua gitu. Dimop. Dimop langsung. Supirnya takut kali. Ngikut. Giring. Masuk kayak gitu ya. Udah bang. Besulan barbuk. Banyak banget lagi. DR. Itu pasti kelas 3? Dua. Klas 2? Klas 2. Udah udah. Itu penciptanya. Udah mau naik ke kelas 3 nih. DR. Dulu jaman CR. Selurit. Penciptanya dia. Besarnya 0,0. Segede bantrek. Yang segini. Wah gede banget dah. Kayak bulan sabit. Itu dibikin apa yang lu beli? Ini awalnya bikin sendiri. Jadi gue nyari bahannya. Besi gitu. Isi telat atau besi apalah ya. Gue mah pakai uang kas buat bikin. Aduh gak kasihan kompak gitu. Lu bikinnya gimana? Jadi bikin deh tukang golong. Itu kelat lu bengok itu. Berarti jadinya kelewang? Kelewang. Enggak. Cerurit. Cerurit. Yang penting melengkung aja. Udah dibilang kelewang juga. Cerurit 0,0. Berapa juga dah. Awalnya lu bikin gitu. Karena gue pengen dilihat barang tuh pengen dilihat. Cumplit lah. Cumplit satu sama serem lah gue. Berarti awalnya BR-BR itu tuh lu nih di Sasmita yang mula-mulanya. Maksudnya yang bikin gede-gede gitu dah. Karena emang tempat pembikinannya tuh gue tau. Jadi udah bikin disitu aja dah. Dan uang kas juga mendukung. Udah banyak dah uang. Bikin lah. Hasil kolekan aja. Cepet banget kalau bikin-bikin barang gitu. Nama pilok lah ya. Dimana tempat ada nama Rijet. Dimatu tuh. Sampai truk lah ya. Beli pilok, beli pilok, beli pilok. Dapet duit harga 10 pilok, beli 1 pilok. Misalnya kolik. Misalnya. Ya berarti gitu. Nah lu kan bener-bener ini nantang-nantang maut mulu nih. Ada sih lu luka-luka tentang masa lu sekolah gitu? Ya ada. Kan bilang gini. Kita biasa ngelokok nih. Pasti kita kena barang-lokok kan. Kalau gue sedikit. Gue sering main di gituan kan. Gue sering ngelukain juga. Gue juga udah tau. Pasti gue juga bakal kena. Pikir gue begitu. Dan lu dimana resiko? Ternyata emang bener-bener kena gue. Dimana kejadiannya? Gue waktu itu di Nusa Melati. DSD. Iya. Cuman bukan sama anak luguri. Sama anak. Katanya sih gabingan anak poket sama 80. Kata orang sih. Katanya. Padahal karena kan dia mengamakan seragam waktu itu. Posisinya gimana? Posisinya kalau dikenain tuh. Kan selesai lu katanya dikenain. Posisinya lagi warah wiri. Ini kan. Nantar anak kelas 1. Nantar anak kelas 1. Ya kan. Ya udah. Akhirnya gue bawa ke Tangerang. Begitu naik balai. Mobil trukun balai tuh. Bendang penuhnya kan. Musuh dari bawah. Dari mobil pickup. Langsung ngirang dari bawah. Akhirnya. Betul jatuh semua sama anak-anak. Ya udah. Akhirnya. Anak-anak banyak yang. Kaget. Ya kan. Kabur. Ya kan. Nah gue maksain. Gue pasang badan buat. Maksain dong. Masa gue bawa anak kelas 1. Iya loh. Gue juga ikut kabur. Gue maksain. Gue akhirnya ngelawan apadanya. Make. Kopel. Gue sempet buka kopel. Lama banget lagi. Gue ngadangin musuh. Buka kopel. Lama banget rasanya. Waduh. Akhirnya kebuka. Itu kopel gue. Nah gue majuin. Biar yang kena nggak banyak. Oh gila. Yang juga memimpin lo. Akhirnya langsung. Gue majuin. Gue deh. Gue deh. 3-4-in sama dia. Lo di empatin sempet. Iya lah. Kalau kita kemana? Belum pada siap. Paling maju. Baru begitu-begitu doang. Kan BR nya nggak ada sama sekali. Itu BR kemana? Kebawa. Kebawa mobil. Kebawa mobil. Kebawa mobil. Jadi sebelum sempet kebuka. Bagi satu BR itu? Iya. Ditaruh di. Di tas gitar itu? Iya. Serang gitar gitu. Berarti nggak sempet. Karena lo digeprak. Iya. Akhirnya gue majuin. Akhirnya disitulah gue kena. Yujel aja gue kena. Hantem. Pake kelewang gede banget. Alhamdulillah sih. Tembusnya cuman. Ya. Gini lah. Bikit. Dihantem. Alhamdulillah. Sekenceng-kencengnya. Tembusnya cuman. Ya. Parin berapa senti lah. Berarti. Ada yang ngelang netin lah. Ukuran mati. Kalau dihantem. Kelewang gede gitu. Iya. Berarti. Nah disitu lah akhirnya. Gue paksain. Ya kan. Ya ketak nggak kelawan lah. Karena gue BR nggak ada. Iya. Di situ lah gue kalah. Tapi kalau bedanya gue siap. Lancerita. Lancerita lah. Berarti intinya. Lo sempet nahan. Lo kebagi. Lo udah mikir lah. Udah lah. Langsung tanggut gitu. Ada yang nggak kelawan. Itu loh yang ada. Karena mau maksain pun. Ntar saban mungkin banyak. Di situ gitu. Karena. Ya susah lah. Keadaannya udah-udah buyar. Begitu mah. Makanya kayak ukuran gue juga. Kalau digeprak. Itu pasti gue lari. Tapi lo bener-bener. Pasang badan. Daripada ada yang gue kemakan. Itu kan gue imet juga kan. Pinjet. Lari. Kan darah muda kalau ya. Bener. Iya. Genksi. Genksi. Genksi tinggi. Lari. Masih anak boya hancur. Udah. Gue paksain lah. Abis gimana. Emang momennya. Darah muda kan. Susah gitu. Nah gue nanya nih. Amal Rijet lagi nih. Katanya lu. Walaupun lu kelas 2 nih. Lu udah kayak ini ya. Kayak leader. Anak kelas 3. Lu yang ngotak-ngotakin anak-anak. Wih janjian. Lu yang ngatur gini. Katanya pernah. Sampai ini. Kalau gue. Walaupun gue kelas 2. Iya. Di atas gue kan kelas 3 tuh. Ada alumni. Kan ada alumni. Kan ada alumni juga. Banyak yang main sama gue. Iya. Jadi. Gue udah terlanjur hobi kali ya. Iya. Gue bantu ngejiwain. Terlanjur ngejiwain. Di akhirnya begitu. Jadi aktif banget. Kadang-kadang gue. Begitu pulang sekolah nih. Iya kan. Gak pulang. Gak pulang. Gak pulang ke rumah. Tidur aja di base camp. Sampai lu bener-bener tidurnya di base camp. Cukada anak. Iya. Maksudnya base camp-nya. Belas ini kalian mau sekolah. Tidur. Begitu udah mau pulang nih. Anak-anak sasmita. Anak kelas 2 nya. Gue berangkat lagi. Ke sekolah lagi. Ke sekolah lagi. Oke. Iya. Jadi pengen pulang bareng sama anak kelas 1. Itu kelas 2 gitu. Mungkin dari awal nyorein. Lu lu orang tadi ya. Yang namanya bahasa nyorein kelas 1. Ditumbuhin kelas 2 kelas 3. Itu bahasanya itu nyorein. Jadi gimana ya. Udah ngejiwain banget. Kali gimana gitu. Gue bingung kok. Gue bisa begitu. Kalau pikiran sekarang. Sampai tidur tidak dimushola ya kan. Iya. Sampai. Udah waktunya pulang gak pulang gitu. Maksudnya. Pengen pulang sampai sore gitu. Lalu gue masih pagi. Waktunya pas gue datap pagi gue. Iya. Pas gue datap pagi akhirnya nyorein juga. Sampai pulang sore. Padahal gue jam 12. Lalu udah ada di rumah. Minimu gue enggak. Nah berarti. Sampai sore. Berarti ini ya. Apa tuh. Memang lu dari. Dari kelas 2 tuh. Memang udah ini ya. Yang aktif lu kayak gitu. Ngejiwain banget. Kesatunya gimana nih ya. Demen gitu. Memang hobi. Hobi. Dari zaman sekolah hobi. Apalagi. Ada seneng juga. Kalau anak kelas 1. Anak kelas 2 kan. Yang masuk. Siang nih. Pulang barengan gue gitu. Kayaknya anak-anak tuh semangat gitu. Wah ada rigidnya. Kayaknya dia. Semangat dah. Dan gue juga tujuannya supaya dia paham gitu. Walaupun nanti gue ketemu musuh. Nanti kan. Yang berat tuh. Pasti gue berat dong. Buat kelas 1. Buat kelas 1. Buat kelas 2. Ya kan. Ya. Agak gitu. Gue nggak bawa tim khusus. Pasti kan gue ngadepin berat. Nggak ada masalah. Gue pikir. Buat. Buat. Natar dia. Buat dia. Pengalaman gitu. Selepas lu tuh. Sasmita mandiri gitu lah. Iya. Pilih gue gitu. Pikiran gue. Jadi. Biarin lah. Walaupun ntar gue kalah. Bawa anak kelas 1. Itu. Nggak ada pas. Nggak ada masalah. Intinya buat dia pengalaman gitu. Berarti luka yang di jalur. Itu doang. Satu doang lah. Ini tadi dibilang. Sama tiga tahun itu. Kalau anak di Puri. Jujur aja gue. Nggak kena. Nggak kena darah gue. Ngetes nggak. Paling cimbang. Lah. Luka biasa lah. Luka nggak. Tau lah. Itu udah kayak gitu. Nggak udah. Oke. Mungkin belum. Ini lah. Belum pasnya ya. Begitu. Se. Yang katanya lu bilang. Sampai lu ngejanjiin. Finalis gimana tuh. Maksudnya. Final. Atau janjian. Padahal itu kan acara kelas tiga. Tapi lu ngejanjiin tuh gimana ceritanya. Sebenarnya mau tanya tuh dari dulu tuh. Sebenarnya. Bukan acara. Bukan acara kelas tiga gitu kan. Itu sih sebenarnya. Nah. Jadi gimana. Spontan. Spontan tuh. Intinya gini. Gue kan. Oke. Nah. Singkat cerita aja ya. Gue ketemu. Amalak. Dikuri. Masih. Masih. Siapa sih yang menang. Si A lah. Namanya bangga sebutinnya. Si A lah. Namanya bangga sebutinnya. Si A lah. Terus. Ternyata. Kapan nih. Kata dia gitu kan. Gue bilang kapan. Terserah lu. Oke. Udah. Kata dia. Hari Sabtu yuk. Gue. Gue. Gue pikir. Nah ini nih. Sabtu seru. Oke. Sabtu. Sabtu seru ya. Ketemu janjiannya. Men selasalah ya. Tandu lu belum ada HP Android kan. Ya udah. Udah. Sabtu. Besarin aja dah. Gue gituin. Oke. Besarin aja lah. Lu abes. Sabtu. Jadi. Nanti siapa. Yang paling. Menang. Nanti siapa yang jebol. Oke. Siapa yang paling. Menang. Atau yang kalah. Gue bilang gitu. Oke. Siap. Gue terima. Dia bilang gitu. Udah. Tempatnya dimana. Kebonem. Nah. Itulah terjadi. Tauran benar-benar besar. Besar-besaran. Oh. Karena abes sama salam. Abes. Terjun semua. Terjun semua. Bahkan sampai nyelote. Kalau lu silahkan bawa lumi. Silahkan. Dia bilang gitu. Gue. Silahkan lu bawa lumi. Iya. Gue udah tau. Yang namanya. Yang namanya. Tahunan gede. Pasti ada ilmu akalnya orang. Pasti dia bawa antek-antek. Iya. Gue sekalian. Daripada antek-antek. Ada. Gue juga. Bawa lumi. Kalau gue mau. Itu kan. Apa. Janjian nih. Menang gitu. Jadi oke. Oke. Dengan giginya oke. Suara Sabtu. Suara Sabtu. Langsung kan. Otomatis. Yang namanya gue udah ngomong begitu. Waktu itu. Iya. Gue rempukan kan. Amat. Amat. Yang lain semua. Sudah. Kita kejar. Habisnya harus menang. Iya kan. Menang. Masalah penentuan nih. Oke. Terus. Udah. Akhirnya. Begitu. Semua. Sigap. Habis semua. Gue. Gue. Koordinasiin semua. Yaudah. Akhirnya naun. Habis kan dia putat. Acong. Ayo. Kita taruhin gede nih. Kenal guys. Udah. Semua dah abis mah. Lalu tenten gue. Pas ditawang. Buset. Gue banyak dah pokoknya. Oh banyak. Ya gak juali. Udah. Udah akhirnya. Ehm. Gue pasang strateginya apa. Punya ide. Filing gue dulu. Gue pengen duluan. Pengen adi tempat duluan. Langsung ke TKP deh masih. Iya. Kasian anak-anak yang udah rame. Ternyata gak ada gitu. Iya. Akhirnya, ke-satu. Gue pikir. kalau namanya kita udah ada di posisi di medan duluan persiapan kita lebih mantap feeling gue begitu dulu iya karena namanya kita udah siap di lokasi begitu ada musuh apakah kita bisa mob kita masak susun strategi akhirnya bener membuahkan hasil begitu anak biburi datang gue dari tempat begitu gue maju yang depan maju dari samping juga maju dari bawah semak-semak ya ben itu tempur paling lama berapa jam alat juga tuh alatnya karena abis sama abis buar-buar gitu ya banyak sama-banyak kan gitu buat sampai bawah-bawah itu kan gunung-gunung jadi gue sistem aja ini dulu yang di jalan raya dulu nah dari bawah juga masuk tumpah ke jalan raya juga jadi kemuk lah dia tapi lama-kelama dia nggak kuat bola situ anak banyak dong dia yang kenal banyak cuman nggak ada yang ketangkep jatuh saya moncar-moncar dibagi-bagi iya kena blok-blok lari nanti lagi bantalan lagi nanti kena bantalan kan bantalan-bantalan bantalan gitu oh jadi sekali ceprot mundur iya 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 namanya tawuran mal disitunya nah katanya sisi baik lu itu tuh di setiap tawuran lu nggak pernah tuh sampai maksudnya bener-bener mau niat gitu karena apa ya karena gue dari dari ini kali ya dari hati juga manusian juga dari hati juga apa gimana sih tumbuh dengan sendirinya gue nggak tau dah jadi gimana ya begitu ada anak kena sama gue tawuran nih ketangkep jatuh itu paling gue komain doang malah anak-anak yang mengis-mengis tuh yang nyatak nyayur-nyayur gitu udah-udah jangan gue yang ngelarain karena gue pikir apa kalau mati pasti piling lu gue yang dipanggil gue yakin iya jadi bener-bener kalau misalnya ada yang nyayur udah-udah bahkan gue satu satu prinsip juga sama kelas gue gak usah dimatiin itu lah kompakannya kompaknya itu kalau misalnya memang ada prinsip udah dimatiin iya jual lu ribut yang penting menang aja iya karena udah menang pun udah cukup berarti kekuatan lu cuma segitu udah kalau mati-matiin gampang kalau rana lu untuk kesitu gampang tapi memang lu berpikirnya ke depannya ntar gimana efeknya juga imbasnya ke lu juga karena lebih menonjol wah rigid-rigid kayak lu tadi bilang gue ngerai-ngerai juga anak-anak juga ngebabi buta juga iya jiwa pemimpinan lu dari dulu yang udah ada makanya ada makanya banyak yang protes sama gue gue gak dimatiin jangan kalau kita bebalik anak kita dimatiin makanya kita harus menang makanya harus menang gimana caranya kompak makanya yang lu bilang tadi gue dengar tuh kalau gue gak mau selibut kalau biar gak komplit sama dengan kompak gitu eh gak full berarti benar-benar lu serta-tedy bener ya tapi ada gue gak apa kalau gue natar itu baru udah menang gue nomor 2-in kalau natar ya misalnya gue udah pulang nih pagi ya kan gue pulang jam 12 gue gak pulang sore kan ya ben kita kesekolahan lagi kan kita pulang bareng pas satu tuh kalau ketemu musuh kan gue berat ngelawannya berat kenapa karena belum pengalaman aku satu lah biarin kalah juga yang penting gue nyontohin ini Tauran seperti ini benar-benar lu benar-benar lu didik didik bukannya lu Tauran terus disitung jaman besoknya udah melen ben ngamain maca besok sidang menep sidang jaring bisa basis lu lah ya ngomongin kadang alumianya gue suruh-suruh banyak ya alumianya metal gak kenal gak metal ya kenal karena ngomel gitu kan emang lo istri gitu jadi anak masa juga mikir kedua yang juga ajing mumpung juga ajing mumpung kolekan dari neken itu ratain ya film yang kebersamaan lah bukan individu BR karena yang lu bilang tadi aduk bid khas untuk bikin senjata apa kan jilaki selalu keren juga berarti tahunan bener-bener ini ya kekompakan sesmita terjalin di tahun 6 itu ya makanya adanya kekompakan ya gue sampai bener-bener bener-bener enggak tengkrongan bahkan seri victor muncul teknologi gak ada ditengkrongin dengan sekolah lain ada sekolah lain ada muncul muncul tembok tembok siang emang jakamannya atau memang bener-bener anak sekolah enggak banggu enggak coba minta cari enggak 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 bisa ditindas cuman emang cerita gue enggak ngambil apa adanya boleh lu bilang lu tanya ini ini maksudnya bener-bener ngalir ceritanya bener-bener enggak ketahan enggak ketihin karena mungkin anugrah pas moment 2002-2003 itu bener-bener sampai gimana ya kayaknya apalagi kita ketemu lagi sama sekolah ini kayaknya udah tau karena iya masa anak istrinya ketaker lagi iya udah udah enggak inilah lagi ternyanya nah selama lu 3 tahun gini kan lu ngawin sukadukan berdua nih dan ini juga bukan asmofir untuk anak-anak sekarang tuh niru lu berdua kan nanya lu kasih tau nih gambaran nih lu kalau tau lu kayak gini lu ada 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 almarhum ada juga ada yang kena lu kena ada juga banyak yang berbagai efek dari tawaran itu kan berbahaya coba dong kasih edukasi dulu buat anak-anak dari lu dulu jangan ikut-ikutin yang dulu dulu lah cukup untuk cerita aja yang ke depannya ya udah gak jamannya gak jamannya ya apalagi sekarang jamannya online tau online aja main men sos dulu ngeri ngerinya ya gak menang gak sekolah karena siapa yang mantekin siapa yang dipantek itu dulu jaman dulu jaman gua sekarang kan udah enak ketahuan kalau udah ketahuan kalau dulu kan beda beda masa untuk kedepannya ya gak usahlah gitu-gituan cukup lo yang ngalamin investasi prestasi tunjukin prestasi lo untuk bakat lo apa ya itu lo pengin itu aja buat ok gimana pendapat lo nih edukasi dong buat anak-anak sekarang ketum bete sekarang sampai sekarang masih ketum bete kalau pesen gue sih gue anak-anak belajar sekarang nih kalau bisa jangan kayak janganlah janganlah kalau bisa karena kalau udah kejadian ya kan cacat apa gitu bahkan nyawa itu yang kan dampaknya keku jangan jangan yang bisa dibanggain cukup gue udah telanjur gue aja lah kayak gini kalau bisa sih nyaranin belajar yang rajin kita pinter terus sukses punya bini dah jadi enak tuh dapat kerjaan kalau pinter kan stop sama narkobanya juga jangan tuh jangan jadi korban gue udah lumayan tua nih jadi efeknya narkoba tuh bahaya fisik kita sekarang udah rasanya udah mungkin efek dulu bisa pelajar sekarang stop narkoba stop tawran berarti kesatu gue kalau masalah nyali pesen satu gunakan nyali buat bela diri terus ke beneran kalau untuk kekonyolan jangan jadi semua ada tempatnya cukup lo aja keberanian ada tempatnya bukan kita gak orang gak ngasih ribut bukan sekarang kalau orang diinjek baik semut aja ngelawan gitu kalau bisa gunakan keberanian pertempatnya secara langsung lo kayak lo bilang ini kalau misalnya lo digituin harus ngelawan tapi jangan cari yang gak harus dilawan ngelawan gitu kecuali lo bener lawan nah begitu ya jangan terlalu ngejiwain kayak gue yang udah-udah nih kecuali nyali lo sama kayak Rijet kalau kayak yang biasanya jangan dah resikonya bahaya banget kalau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ke masyarakat lo udah ada dari sekolah makanya dari sisi baiknya STM dari kebersamaan pas lulus juga melanjutin di bidang positif nah terus terus kesibukannya kerja ngurus anak ini onjang parkiran bukan parkiran aja dia punya lahan taman kota ada lembar lembar juga lingkungan juga ya kalau mau bikin acara acara emang ada rencana kita reoni akbar yang kedua saya simit aja di Taman Tekno tuh tapi ya suatu saat nanti oh berarti ntar ada tuh yang reunian ini ya suatu saat nanti karena dulu kan karena dulu bilangnya kan si Putet gak ada nih nah Bt belum udah ada tapi belum besar bukan ada yang di sisauk pernah tapi kurang besar tuh perangkatan nah mungkin besar-besaran ya tapi perwakilannya sama dari Putet juga berindang cuma perwakilan perwakilan yang mumpung mumpung juga punya tempat kan punya lahan intinya baru wacanan sih wacanan wacanan lah tapi kayaknya kalau yang bikin wacanan insya Allah udah mudah gue bikin meriah lumayan meriah karena udah punya tempatnya juga tempat udah gitu keamanan ditanggung kerjamin lah insya Allah kerjamin keamanan udah gitu tinggal cari donatur donatur yang dan dewan-dewan banyak yang alumni Sasmita orang bener-bener Betawi itu banget ya orang bilang orang orang harus gue lestarikan jadi gue gak boleh punah bahasa betawi seperti bagen orang itu harus lestari karena gue lihat sekarang anak-anak sekarang kesongongnya aku kamu ya udah aku kamu kok yang bahasa-bahasa yang moyang udah nggak ada nah itu jadi kisahnya dari Arijat Aqobin ya oke oke nah ini tempat siapa nih Sampai kebendang sini sama ya bebas banget nih kebetulan ini yang punya alumni juga lokasinya jadi ini tempat lo promosinya asyik dia sini promosinya negeri yang punya tempatnya alumni gunung sini ya nah dia ada banyak bete juga waduh bang siapa nih usahanya gitu ada bang siapa nih Bang gampang-gampang ya ini usaha lubang-usaha abang sendiri ya Alhamdulillah nama-nama apa nih nama asli dulu dah oh nama asli Munade 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 kalau nama nama di sasmis ya Bang kentung banget 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 dong 2004-2004 baru mulai usaha di sini sudah sejak apa nak baru berjalan satu bulan sih berjalan satu bulan-bulan akan siapa tahu anak-anakan yang hobi mancing tua terser arahnya tempatnya dimana sini ya kayaknya enak banget untuk alamat di Kampung Gunung Gunung Kapur ya alamat jelasnya belakang rumah makan Soong Lisa nama pemancingannya di Galapung Gembul 04 Oke tempatnya juga ini enak banget sumpah luas lagi ya kan buat yang hobi mancing awal kompetisi sini jadi anak-anak yang hobi mancing yang sekitar sini datenglah dan ini juga alunisah semuanya ya jadi menegak banget dah malam mancing geribitan doang nih ya cewek mulu gini goreng ngerai walaian ya jadi mungkin itu aja dari akentung mungkin ntar kalau mau nanya nanya-nanya tentang akentung di jaman sekolah nanti kita bikin ini Oke jadi ntar kawan-kawan kita sini lagi nih akan tuh siap ditampung khusus akentung sambil bakar-bakar sampai mancing juga tuh mungkin dari dari kakai 512 gitu aja dari alami lawas 2004-2004 2003-2003 Oke gua yakin aja bisa kasih di sekolah di sekolah gua yinus Martin Wamair gua kentung gua komen mirjet kisah kasih di sekolah di sekolah sasmita jaya ikasta turut terus salam dan pelajar